bikin cemilan stik kentang keju hai bun, assalamualaikum langkah pertama yang kita siapin yaitu niat, biar gak mager lanjut, ini aku udah siapin kentang 400 gram ini aku pake untuk bikin kentang stik keju ini kentang aku udah bosan banget makannya kadang disambel, kadang disantan kadang digoreng aja, aku udah bosan banget jadi aku udah kepikiran bikin cemilan dari kentang ini nah lanjut, ini kentangnya aku potong-potong kecil ini nanti mau aku rebus kenapa aku potong-potong kecil ini supaya nanti ngerebusnya cepet cepet empuk ya, ini juga kalau kentangnya dikukus lebih enak, kalau ada yang bilang aku tuh tukang tutorial masak kayaknya enggak juga ya bun, karena aku itu sadar diri banget, ilmu memasak-masak aku itu masih kurang banget, aku cuma mau berbagi menu masakan aku tiap hari itu apa, itu aja ya aku maaf, cuma bisa bikin sambel buat suami, lanjut ini kentangnya udah selesai, aku potong-potong semuanya, sekarang mau aku rebus dulu kentang ini kalau dibikin perkedel itu juga enak ya bun tapi aku udah bosen makannya kadang aku beli sendiri itu udah sering, jadi aku tuh udah bosen banget ini kalau kentangnya dikukus ini lebih enak ya bun ini karena aku enggak ada kukusan yang kecil kukusan aku tuh besar jadi aku rebus aja lanjut, ini kentangnya udah mateng udah empuk, sekarang mau aku halusin pakai ulekan tapi dilapisi dengan plastik ini kentangnya dihalusin pakai gelas juga bisa ya bun terserah mau pakai apa yang penting halus ini kentangnya di bejek-bejek di geprek-geprek pokoknya ditumbuk-tumbuk terserah ini kentang aku beli dengan harga 1 kilo 12 ribu nah di tempat kalian harga kentangnya sama enggak sama yang punya aku kalau punya aku itu 12 ribu per kilonya ada juga yang 15 ribu per kilo aku tuh enggak tahu ya itu bedanya apa tapi aku sering beli itu yang matanya merah yang 12 ribu per kilo nah ini lanjut kentangnya udah halus sekarang aku masukkan tepung maizena nya 100 gram dengan harga 4 ribu lanjut aku masukkan merica, garam, keju parut 75 gram dan 1 batang daun seledri yang udah aku iris-iris ini diaduk-aduk sampai merata ini sampai kalis ya bun nah ini udah selesai diaduk-aduk sekarang aku masukkan ke dalam plastik bening yang ukuran besar ini supaya mudah nanti untuk dipotong-potong supaya rapi kemudian aku gilas-gilas pakai gelas ini aku enggak ada rolling pin jadi aku pakai gelas aja ini digilas tipis-tipis ya bun supaya nanti krip-krip nah ini udah selesai sekarang mau aku gunting dulu ini plastiknya nanti mau aku potong-potong nah ini motongnya terserah ya bun bentuknya mau gimana mau bentuk love mau bentuk kotak mau gimana aja terserah oke sekarang ini udah dipotong-potong sekarang mau aku goreng dulu lanjut ini kentangnya udah aku potong-potong sekarang aku goreng ini aku goreng pakai api sedang aja nah dibolak-balik ini kalau pakai bumbu yang 5000-an itu enak ya bun pakai bumbu yang ada rasa balado jagung bakar atau jagung manis itu lebih mantul nah ini kentangnya udah matang sekarang aku pindahin ke wadah nah ini dia kentang stick kejunya udah matang sekarang kita cobain ini enak banget ya bun karena aku udah sering banget bikin ini kalau udah bosan makan kentang kentang kalau digitu-gituin aja itu gak enak ya bun udah bosan jadi enak dibikin sticknya aja apalagi kalau pakai keju tambah mantap oke marki chop mari kita coba nah kedengeran kan bun ini kerennya-kerennya keriuk-keriuk banget apalagi makannya pakai mayones wah ini mantep oke sampai disini dulu video kali ini ditunggu video selanjutnya bye-bye bye-bye